Bapak-Ibu, Saudara-saudari, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa pada hari Minggu, Minggu Biasa, Pekan ke-14 tahun A, bersama dengan saya, Romo Sairin, mengajak seluruh umat keusupan Surabaya, ataupun siapa saja di mana Anda berada, mari kita bersama-sama memohon rahmat Tuhan dan merenungkan sabdanya yang akan dibacakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini yaitu Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Mari kita hening sejenak, mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu untuk merenungkan sabdanya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan, Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak, serta orang-orang yang kepadanya, anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kok yang kupasang, dan ringanlah beban ku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik sekalian yang terkasih, bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah, maupun yang sendiri, mungkin di tempat kos, ataupun di mana Anda berada, kita pada hari ini disegarkan, diteguhkan oleh sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30 ini, benar-benar mau mengungkapkan bagaimana Allah itu sungguh-sungguh merindukan kita semua untuk bisa berbahagia, untuk memiliki hati yang penuh damai dan sukacita. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya dengan mengatakan, Aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu ayat seperti ini, kalimat seperti ini, mempunyai latar belakang. Antara lain adalah bahwa para cerdik pandai pada waktu itu, misalnya ahli-ahli taurat, orang-orang farisi, orang-orang saduki, atau kelompok pemuka agama, pemuka masyarakat, itu justru banyak yang menolak kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Sang Juru Selamat. Mereka tidak mampu menangkap, tidak mampu memahami bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tetapi justru kepada orang kecil, misteri kerajaan dinyatakan, siapakah orang kecil? Orang kecil bisa kita pahami juga berbagai macam arti, bisa orang kecil adalah anak, anak kecil yang selalu menggantungkan dirinya, ketergantungannya kepada orang tuanya. Bisa juga orang yang miskin, orang yang mengandalkan Allah, karena justru dalam kehidupan sehari-hari merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa lemah, merasa tidak berdaya, maka kemudian mengandalkan Tuhan. Atau orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak diikat, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, oleh kekayaan dunia ini, dan sebagainya, itu pun juga bisa kita artikan orang kecil. Atau orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, itu juga bisa kita artikan sebagai orang-orang kecil. Mungkin masih banyak lagi yang bisa kita artikan sebagai orang kecil, tapi intinya adalah orang yang terbuka hatinya untuk kehadiran sang juru selamat. Sehingga sungguh-sungguh bisa mampu menangkap kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Itulah saudara-saudara yang terkasih, yang sungguh-sungguh merupakan penghiburan bagi kita, yang merindukan kehadiran sang juru selamat. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku. Artinya, segala kekuasaan, segala keilahian yang ada pada Bapak, itu juga kemudian ada pada Tuhan Yesus, ada pada Kristus. Maka Tuhan Yesus benar-benar menjadi pengantara. Benar-benar, kalau ingin sampai kepada Allah, ya kita harus sampai kepada Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu, semua telah diserahkan Bapak kepadanya, tidak ada lain kecuali kita datang kepadanya untuk sampai kepada Bapak. Tidak ada seorangpun yang menal anak selain Bapak, dan tidak ada seorangpun yang mengenal Bapak selain anak. Ini mau mengungkapkan bagaimana relasi yang begitu dekat, yang begitu mesra antara Bapak dan Tuhan Yesus. Tapi masih dilanjutkan dengan kata-kata, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus berkenan menyatakan kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mau membuka hatinya, untuk karya keselamatan, untuk kehadiran dia sebagai juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih selanjutnya dikatakan, Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita semua tidak ada yang tidak punya beban, kita semua tidak ada yang tidak punya masalah, kita semua tidak ada yang tidak pernah menderita. Tetapi beban, penderitaan bisa karena bermacam-macam hal, bisa karena kebencian, bisa karena iri hati, bisa karena dendam, tetapi juga bisa karena melaksanakan kewajiban, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, membantu orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan ururan tangan kita, itu pun juga menjadi beban dalam arti tertentu. Tapi kita bisa merasakan kemudian, kalau beban itu akibat kebencian, akibat kemarahan, akibat iri hati, dan sebagainya, maka itu adalah kesiasiaan. Tetapi kalau itu sesuatu yang baik, itu sebetulnya adalah ungkapan kasih. Dan ungkapan kasih atau buah kasih itu tidak pernah hilang. Tuhan Yesus tidak berjanji mau menghilangkan semua beban hidup kita, tetapi supaya datang dan belajar kepada dia. Maka dikatakan selanjutnya, pikulah kok yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Belajar kepada Tuhan Yesus, dan dia mengatakan dia lemah, lembut, dan rendah hati. Itulah suatu sikap untuk menghadapi segala penderitaan, segala beban, segala masalah, segala kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk menghadapi dengan lemah, lembut, dan rendah hati. Bukan dengan emosi, kemarahan, kejengkelan, dan lain-lain. Tetapi menghadapinya dengan kelemah, lembutan, dan dengan rendah hati. Maka kita akan mendapat ketenangan. Marah tidak bisa dihilangkan dengan marah. Benci tidak bisa dihilangkan dengan benci. Sakit hati tidak bisa dihilangkan dengan membalas sakit hati atau dendam. Tetapi semuanya bisa dihilangkan dengan kelemah, lembutan, dan kerendahan hati yang diungkapkan dalam mau memaafkan. Pengampunan. Itulah yang sungguh akan membuahkan ketenangan. Saudara-saudara yang terkasih, pada akhir ayat ini dikatakan, Sebab enaklah kok yang kupasang, dan ringanlah beban ku. Kita sungguh-sungguh akan menjadi ringan kalau kita memikulnya dengan sikap kelemah, lembutan, dan kerendahan hati. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, beban tetap ada dalam kehidupan kita. Masalah tetap ada, kesulitan tetap ada, tantangan, hambatan, banyak. Dari waktu ke waktu itu tetap ada. Tetapi kita diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita diajak untuk belajar kepada dia, bagaimana dia sungguh-sungguh menjadi jalan agar kita semua mencapai ketenangan, mencapai ketenteraman, mencapai kedamaian hati. Ini saudara-saudara yang terkasih, yang sungguh-sungguh merupakan sabda penguat, sabda penghibur, sabda yang menyejukkan hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan selalu mengajak kita, pertama untuk mawas diri, bagaimana diri kita selama ini, kalau ada kesulitan, ada beban, ada tantangan, hambatan, bagaimana kita menyikapinya. Sabda Tuhan juga mengajak kita untuk menjaga diri. Jadi selawin mawas diri, kemudian juga menjaga diri kita. Supaya tidak diombang-ambingkan oleh masalah-masalah yang ada. Kita manusia lebih berharga daripada segala permasalahan dan persoalan kesulitan hidup. Kita jangan ada di bawah masalah-masalah itu, kita harus ada di atas masalah-masalah itu. Makanya dikatakan mengatasi. Kalau kita di bawah, kita justru akan semakin terpuruk. Tetapi kalau kita berada di atas, maka kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian selain mawas diri, menjaga diri, juga membawakan diri. Membawakan diri ini berarti mengungkapkan dalam relasi dan komunikasi, baik itu dengan Allah sendiri maupun juga dengan sesama, mulai dari dalam keluarga. Dalam membawakan diri inilah, kita diajak sungguh-sungguh untuk menjadi saksi dan pewarta kabar gembira. Kita diajak untuk menjadikan orang-orang yang berjumpa dengan kita itu semakin rukun, semakin bersatu, bukan semakin terpecah belah. Tetapi semakin dekat dengan sesamanya dan semakin dekat juga dengan Tuhan. Ini sejarah-sejarah yang terkasih yang sungguh merupakan sabda, sukacita, sabda, atau warta gembira bagi kita hari ini. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.